bismillahirrahmanirrahim kita lanjutkan bahasan kita tentang relay kita sudah mempelajari bagian-bagian dari relay kemudian contoh dari relay ini adalah lambang dari relay ini adalah jenis-jenis pull dan true kemarin ada spst sampai dpdt ini adalah contohnya dan selanjutnya kali ini kita akan melanjutkan lagi bahasan kita yaitu tentang apa saja fungsi relay relay pada awal-awal dahulu banyak sekali digunakan dalam kontrol-kontrol otomasi sebelum ditemukannya komputer mikrokontroller dan lain-lainnya maka relay lah yang pegang peranan dalam kendali otomasi contohnya untuk mengendalikan lift bagaimana mengatur motor listriknya jalan atau tidak kemudian naik tingkat demi tingkat semuanya memakai relay oke kita lihat disini fungsi relay ada beberapa macam sebagai contoh satu adalah sebagai remote control penyesuai voltase penguat daya dan juga untuk mengatur logika kontrol kita akan kenal gerbang n gerbang or dan lain-lain sebagainya kemudian untuk proteksi dan sebagainya kita lanjutkan contoh sebagai remote control misalkan kita mau mengendalikan motor listrik yang berdaya besar disini untuk menghidupkan dan mematikan kita tidak perlu menarik kabel yang besar ke arah tombol sini tentu ini akan ada daya yang hilang begitu banyak karena kabel yang ditarik panjang dan biayanya pun juga besar selain itu saklar yang dibutuhkan pun juga harus besar kalau enggak nanti akan timbul bunga api yang luar biasa maka untuk pengendalian jauh ini tidak efektif maka dipasang relay disini cukup memakai baterai kecil saja sudah bisa menghidupkan relay disini kabel yang panjang tidak perlu besar cukup kecil saja dengan demikian kalau saklar disini ditutup maka relay berfungsi begitu relay berfungsi menghubungkan kabel dari sini terhubungkan arus listrik menggerakkan motor listrik disini demikian juga kalau saklar ini diputus maka relay tidak berfungsi motor listrik pun akan berhenti dengan demikian tombol disini bisa dipasang di atas panel yang kecil yang ramping yang cukup menarik tidak perlu menarik kabel yang besar-besar dengan jarak yang jauh inilah salah satu contoh sebagai remote control atau kontrol jarak jauh sebagai contohnya kita lihat penerapannya di mobil misalkan lampu mobil ini tidak langsung kita masukkan ke saklar di dashboard karena lampu mobil ini dayanya besar nanti disini akan timbul percikan bunga api dan disini perlu kabel yang besar kalau kita langsungkan maka cukup dipasang relay sehingga daya yang besar dari baterai lewat fuse disini cukup lewat relay ke lampu demikian juga untuk motor starter dan lain sebagainya maka cukup dengan memasang relay disini oke kita lanjutkan fungsi relay yang lain sebagai penyesuai voltase misalkan disini yang dikontrol disini voltasenya tidak sama dengan voltase yang digunakan untuk menggerakkan motor listrik maka seperti yang kita terangkan tadi maka dengan baterai yang cuma 1,5 volt bisa menggerakkan motor listrik 220 volt seperti ini sebagai penyesuai voltase oke kita lanjutkan bisa sebagai penguat daya daya yang kecil yang dikeluarkan IC misalkan dari IC 55 bisa menggerakkan motor yang begitu besar apabila dipasang relay oke kita lanjutkan lagi sebagai logika kontrol kita mungkin kenal ada logika N atau dan ada logika or logika nen dan lain lain sebagainya bisa dibikin dari relay contohnya seperti ini apabila ini kita isi dengan listrik plus atau dalam logika dilambangkan satu maka apabila ini satu maka dia berfungsi sehingga saklar tertutup tapi listrik tidak bisa mengalir ke sini karena sini masih terbuka kalau sini kita kasih satu maka sini juga berfungsi sehingga tertutup tertutup listrik di sini mengalir akhirnya lampunya nyala ini adalah gerbang N atau dan yaitu apabila logikanya apabila ini 0 1 salah benar berarti sini terbuka tertutup maka salah apabila benar salah maka salah apabila benar benar tertutup tertutup maka barulah benar inilah logika logika seperti ini nanti dikabungkan dengan yang lain-lainnya akhirnya membentuk suatu fungsi tertentu yang bisa untuk mengendalikan sebagai kontrol oke kita lanjutkan lagi relay juga bisa digunakan sebagai alat proteksi beban contohnya disini harus yang mengalir disini dilewatkan ke relay kekumparan relay untuk menggerakkan motor listrik kalau bebannya kecil maka harus yang mengalir tentu kecil sehingga relay ini tidak bisa menarik saklar disini tapi kalau bebannya tinggi maka disini akan tertarik sehingga lepas motor listrik pun mati ini digunakan untuk proteksi motor listrik supaya tidak terlalu besar bebannya kalau terlalu besar daripada motor listrik yang terbakar maka dilindungi dengan saklar seperti ini oke kita lanjutkan lagi bisa juga proteksi tegangan mungkin juga tegangan listrik bisa naik mendadak maka dilindungi seperti ini nah disini tentunya ada hambatannya sehingga apabila ada arus listrik lewat sini voltasenya biasa biasa saja maka tidak mampu menarik saklar sini tapi kalau voltasenya naik maka dia akan mengaktifkan ini sehingga menarik saklar sini motor listrik tidak terbakar karena terputus oke ini sebagai proteksi beban oke kalau sudah kita lanjutkan lagi relay bisa juga digunakan sebagai pengatur arah putaran motor DC ini adalah salah satu contoh penggunaan relay contohnya seperti ini ini listrik min listrik min kalau relay tidak difungsikan sini juga tidak difungsikan maka min tidak bisa mengalir ke min motor listrik mati tapi kalau salah satu ini kita aktifkan disini kita aktifkan listrik mengalir ke sini menarik ini ini akan pindah ke plus maka listrik akan mengalir dari plus ke min maka bila ini kita tekan maka motor berputar berlawanan arah jarum jam karena listriknya mengalir dari sini ke sini ini yang plus ini yang min sekarang kalau dibalik ini yang diaktifkan maka putarannya searah dengan jarum jam karena yang plus yang sini 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 yang min kalau begini berlawanan arah jarum jam kalau yang seperti ini maka ini akan searah jarum jam oke itulah untuk mengatur arah putaran motor DC oke kita lanjutkan lagi nah relay bisa digunakan untuk saklar start stop nah ini sebagai salah satu contoh penerapannya misalkan di sini ada rumah tingkat ini tingkat atas ini tangganya maka untuk menyalakan lampu di sini kita bingung pasang saklarnya kita pasang saklar di atas maka apabila kita naik dalam keadaan gelap kalau kita pasang di bawah oke bisa kita nyalakan kita bisa naik dalam keadaan terang tapi repot kalau kita mau tidur mau mematikan lampu harus kita turun lagi naiknya dalam keadaan gelap lagi tambah merepotkan lagi maka bagaimana ini kalau bisa kalau naik dihidupkan di sini tapi bisa juga dimatikan di sini kita tidur kemudian kalau bangun bisa dinyalakan di sini waktu turun lupa tidak dimatikan bisa dimatikan dari sini bagaimana caranya seperti ini maka mudah saja kita bisa bikin rangkaian start stop dari relay contohnya seperti ini ini adalah start stop tombol di sini digunakan untuk start tombol di sini digunakan untuk stop kalau ini saya aktifkan maka arus akan mengalir ke sana begitu mengalir ke sana menyalakan lampu sekaligus mengaktifkan relay yang ketiga ini ini akan tertutup kalau ini saya lepas maka arusnya tidak lagi lewat sini tapi lewat yang sini lebih jelasnya kita praktekkan kalau ini saya tutup maka lampunya menyala kalau ini saya kalau di sini dibuka bagaimana kalau dibuka maka sini masih tetap menyala karena lewat relay yang ketiga ini kalau mematikan inilah normally close yang dipakai kalau ini normally open kalau difungsikan justru malah off kita tekan di sini baru mati kita lepas lagi tetap mati jadi ini untuk start ini untuk stop tentu tombol push on ditekan dilepas kembali lagi maka dengan seperti ini ini bisa kita paralel jadi tombol start ini kita pasang di atas di bawah di mana-mana kita pasang paralel sampai 10 pun bisa stopnya juga kita pasang paralel banyak sekali bisa di semua tempat bisa jadi dari semua tempat tadi ada dua tombol tombol start sama tombol stop kita lihat di sini sini ada start ada stop sini ada start ada stop mungkin kalau di dalam dekat tempat tidur ada start stop bisa juga kita paralel semua maka kita hidupkan dari mana saja dari sini kita matikan di sini bisa kita hidupkan lagi di sini bisa terserah pada kita itu salah satu penggunaan relay untuk start dan stop rangkaian start sama stop ini kelihatannya rumit tapi sebenarnya kalau gambarnya disederhanakan ini akan bisa lebih mudah maka orang menggambarkan rangkaian ini menggunakan ladder diagram atau diagram tangga nah inilah namanya ladder diagram seperti tangga karena bentuknya jadi diumamakan garis ini adalah garis plus ini garis min bulatan ini adalah lambang dari coil coil relay sedangkan ini adalah saklarnya saja jadi coilnya di sini tidak ditampakkan coilnya di sini tidak ditampakkan nah kemudian yang ditampakkan hanyalah panel apa itu saklarnya saja ini normally open lambangnya seperti ini ini normally close lambangnya seperti ini keluarannya di coil di sini ini bisa menggerakkan lampu tadi lampunya langsung ke min di sini juga menggerakkan saklar yang ada di sini normally open di sini sehingga apabila di sini ini on maka lampunya akan on ini juga on kalau ini off maka arus listrik mengalir dari sini ke sana lampunya tetap on nah di sini kalau difungsikan maka baru off lampunya di sini juga off kalau sini tidak difungsikan lagi kembali tetap off jadi di sini ini adalah untuk start kemudian ini untuk stop nah beginilah prinsipnya saklar start stop oke saya kira sekian dulu akan kita lanjutkan lagi dalam bahasan berikutnya tentang release sebagai rangkaian logika oke video ini kita cukup sekian sampai jumpa di video berikutnya selamat selamat